Di tengah kegaduhan saling klaim soal dukungan mayoritas publik terhadap wacana penundaan pemilu 2024, sejumlah lembaga survei ternama mendapati mayoritas responden ternyata mendolak wacana penundaan pemilu. Lembaga-lembaga itu diantaranya seperti Lembaga Survei Indonesia atau LSI, LSI, DNIJA, dan Carta Politika. Dalam surveinya, Lembaga Survei Indonesia atau LSI mendapati lebih dari 70% responden mendolak wacana penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden. Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, menjelaskan responden menolak penundaan pemilu dengan alasan apapun, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun pembangunan IKN. Sementara survei LSI, DNIJA, mencoba menggali sikap pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo terhadap wacana penundaan pemilu. Aslinya diketahui 58,1% responden yang memilih Jokowi di Pilpres 2019 menolak wacana penundaan pemilu 2024. Sementara penolakan di kalangan pemilih Prabowo, angkanya semakin membengkak yakni mencapai 83,9%. Penolakan mayoritas publik terhadap wacana penundaan pemilu juga ditemukan carta politika yang dalam survei dirilis baru-baru ini. Carta politika melakukan survei di tiga provinsi yakni Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk melihat persepsi masyarakat soal penundaan pemilu 2024. Hasilnya mayoritas masyarakat di tiga provinsi itu menolak wacana penundaan pemilu tersebut. Mereka yang menolak, kisarannya mencapai 63 hingga 70%. Terima kasih telah menonton!